Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung dan mendoakan atlet-atlet Indonesia agar berjaya dan menempati posisi teratas di ajang ASEAN Games 2018. Dalam acara Torch Relay atau Pawai Obor ASEAN Games di Kompleks Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Bali, Ketua DPR RI Bambang Susatyo mendapat kesempatan untuk menyalakan api Obor ASEAN Games 2018. Bambang Susatyo menyampaikan api ASEAN Games mencerminkan semangat bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pesta olahraga pada 18 Agustus mendatang. Bambang menyatakan ASEAN Games menjadi ajang pembuktian kepada dunia internasional. Indonesia merupakan bangsa yang besar bukan hanya besar jumlah penduduknya dan wilayahnya, tetapi juga memiliki semangat dan keberanian yang besar dalam mensukseskan perhelatan ASEAN Games 2018. Ini merupakan yang kedua kita sebagai tuan rumah. Yang pertama tahun 1962 dan ketika itu kita mendapat peringkat yang kedua. Namun sejak tahun 90-an persasi kita menurun. Maka kali ini dengan seluruh daya yang kita miliki, kita harus mampu menjadi nomor satu. Selanjutnya Bambang Susatyo menyampaikan, perhelatan ASEAN Games kali ini juga menjadi momen yang mempererat persaudaraan antarbangsa-bangsa di Asia. Untuk itu, yang paling terpenting dalam perhelatan ASEAN Games bukan hanya sekedar untuk meraih juara, melainkan untuk menjunjung tinggi sportivitas dan meningkatkan rasa persaudaraan. Saya ingin mendorong para atlet kita untuk bekerja keras dan lebih serius karena kita pernah menggapai lima besar, kita nomor dua tahun 1962.